Halo Sobat Globi, selamat datang kembali di channel Global Creativity Center. Nah di video tutorial kali ini kita akan membuat salah satu karakter superhero yaitu Scarlet Witch. Pastinya penasaran ya gimana sih caranya kita bikin Scarlet Witch? Yuk langsung saja kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Nah di step pertama kita bisa membuat wajahnya terlebih dahulu. Nah untuk wajahnya kita bisa membuat garis mulai dari bagian pipinya dulu. Jadi garis lengkung di bagian pipi sebelah kiri. Lalu kita tarik garis sampai ke bagian dagunya. Dan kita lanjutkan lagi sampai ke bagian pipi yang sebelah kanan. Nah untuk wajahnya sudah jadi garisnya. Selanjutnya sebelum kita membuat wajahnya kita akan membuat mahkotanya terlebih dahulu. Nah untuk mahkotanya kita bisa buat garis lengkung dari atas sampai ke bagian tengah sini. Lalu kita lanjutkan lagi garis yang sama di bagian sebelah kanan. Oke nah kalau sudah sekarang kita akan membuat mahkota bagian atasnya. Kita akan buat dari bagian pinggirnya dulu garis lengkung juga. Kiri dan kanan. Pastikan sejajar. Nah kalau sudah kita akan membuat bagian atas mahkotanya. Bentuknya lancip. Segitiga seperti itu. Bagian kanan pun juga sama. Nah pastikan sejajar juga ya. Kalau sudah kita tinggal lengkapi sisanya bagian tengahnya. Oke untuk mahkotanya sudah selesai. Sekarang kita akan coba membuat rambutnya dulu. Nah untuk rambutnya kita akan buat sebagai patokan kita akan buat dari bagian tengah rambutnya. Jadi kita bisa bikin belahan rambutnya dulu di bagian tengah. Lalu kita bagi dua untuk rambut sebelah kiri dan rambut sebelah kanan. Oke nah kalau sudah sekarang kita akan coba membuat rambut bagian bawahnya. Jadi disini kita bikin rambutnya tergerai panjang dan bentuknya seperti garis gelombang. Oke untuk arah gelombangnya bisa dibuat senatural mungkin. Jadi sobat gelombang bisa tarik garis di bagian sudut-sudutnya supaya membentuk garis keriting seperti ini. Nah supaya volumenya terlihat lebih banyak sobat gelombang bisa berikan rentang jarak di masing-masing garisnya. Oke untuk rambutnya secukupnya saja seperti ini. Sebelah kiri sudah jadi. Sekarang kita akan membuat rambut sebelah kanannya. Sama juga garis keriting garis gelombang. Dan kita boleh bikinnya dengan berbagai garis seperti ini. Oke untuk rambutnya sudah jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah sebelum kita membuat leher dan badannya kita bisa membuat wajahnya terlebih dahulu. Jadi untuk fitur wajahnya pertama-tama kita akan coba membuat matanya. Kita mulai dari kelopaknya dulu. Nah untuk kelopak kita bisa bikin garis lengkung seperti ini dan agak lebar. Oke nah untuk selanjutnya kita coba membuat bola matanya. Untuk bola matanya bentuknya melingkar seperti ini bulat. Oke mata sebelah kiri sudah jadi. Sekarang kita bisa lengkapi bagian highlightnya. Jadi kita buat lingkaran kecil di bagian dalam. Lalu ada lingkaran lagi di bagian tengahnya. Yang nanti di bagian finishing kita akan coba warnai. Kalau sudah kita coba bikin garis kelopak mata. Dan juga bulu matanya. Nah sudah jadi untuk bola matanya. Sekarang kita akan coba membuat kelopak mata sebelah kanan. Kita akan bikin lagi garis lengkung. Pastikan sejajar dan panjangnya juga sama seperti mata sebelah kiri. Oke nah kalau sudah jadi kita sekarang akan membuat bola matanya lagi. Yaitu bentuknya lingkaran. Oke nah kalau sudah kita lengkapi bagian dalamnya. Dengan menambahkan highlight lingkaran kecil. Dan juga lingkaran lagi di bagian tengahnya. Kelopak mata. Dan selanjutnya adalah bulu matanya. Oke untuk mata sudah selesai. Sekarang kita akan coba membuat alis dan juga hidung serta mulutnya. Kita akan buat hidungnya dulu. Kecil saja. Lalu mulutnya. Selanjutnya adalah alisnya. Untuk alisnya kita bisa bikin garis diagonal. Menukik ke bawah. Dan kita bisa bikin volume juga. Seperti ini. Nah lakukan hal yang sama untuk alis sebelah kanan. Garis diagonal. Bagian ujungnya lancip. Dan pastikan panjangnya sama rata dan juga sejajar. Oke untuk wajahnya sudah selesai. Sekarang kita akan coba membuat leher, badan dan juga kakinya. Pertama-tama kita buat garis leher dulu. Garis lurus sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke kalau sudah sekarang kita akan membuat bagian leher bawahnya. Kita bikin garis lengkung. Ini bagian kerah bajunya juga. Nah kalau sudah kita akan coba membuat pundaknya. Garisnya agak diagonal. Lalu kita akan membuat bagian badannya. Garis lengkung. Lalu bagian sini juga sama. Garis lengkung. Nah kalau sudah kita akan membuat bagian bawah bajunya. Garis diagonal. Ini juga diagonal. Arah sebaliknya. Lalu garis diagonal ke atas. Bagian sini juga sama. Lalu kita sambungkan garis lurus di bagian tengahnya. Nah kalau sudah setelah itu kita akan coba membuat jubahnya. Yang terletak di bagian sini. Oke kita akan bikin garis lengkung ke bawah. Agak diagonal. Lalu kita bikin lagi garis diagonal yang sama. Makin ke bawah makin melebar. Lalu kita sambungkan. Oke lakukan hal yang sama di bagian kanan. Garis lengkung. Garis lengkung lagi di bagian pinggir kirinya. Lalu kita sambungkan lagi. Oke untuk jubahnya sudah selesai. Oke sekarang waktunya kita untuk membuat kakinya. Kita akan mulai dari bagian pinggir kirinya dulu. Garis lengkung ke tengah. Bagian sini juga sama. Lalu kita bisa bikin bagian lututnya. Oke untuk bagian pahanya dan lututnya sudah selesai. Sekarang kita akan coba membuat sepatunya. Kita akan bikin garis lurus dulu di bagian tengahnya. Bagian kanan juga sama. Lalu garis vertikal di sisi pinggir kiri dan kanannya. Nah kita akan tutup dengan bentuk garis segitiga terbalik. Dan yang terakhir kita tinggal membuat bagian sepatu bagian bawah. Kita boleh bikin garis kerutan-kerutan seperti ini. Oke lalu kita tinggal membuat kelapak sepatunya. Dan jangan lupa berikan alas sepatunya. Jadi bentuknya mengikuti seperti sepatu bagian bawah. Dan tidak terlalu lebar areanya. Kecil saja. Oke sudah selesai. Nah untuk motifnya kita akan tambahkan belakangan di bagian finishing. Sekarang kita akan finishing bagian jubah belakangnya. Kita akan buat lagi lipatan garis jubah. Bentuknya sama seperti bagian luarnya. Lalu kita bikin lagi lipatannya di bagian tengah sini. Oke yang terakhir kita tinggal bikin jubah bagian belakang. Oke untuk jubah bagian bawah sudah selesai. Nah sekarang kita tinggal menambahkan lengannya. Untuk lengannya kita mulai dari bahunya dulu sebelah kiri. Karena dia ter-overlap dengan rambut. Jadi kita cuma bikin segini. Nah untuk lengan bagian atas ter-overlap dengan rambut. Jadi kita tinggal bikin lengan bagian bawah. Nah karena Scarlet Witch mengenakan sarung tangan. Jadi kita akan membuat garis kerutan-kerutan di bagian lengan bawah. Seperti ini. Nah kalau sudah kita akan coba membuat jarinya. Kita mulai dari jari telunjuk dulu. Lalu jari jempolnya. Nah yang terakhir kita tinggal bikin jari tengah. Jari manis dan jari kelingking. Oke untuk tangan sebelah kiri sudah selesai. Sekarang kita akan membuat hal yang sama di bagian tangan sebelah kanan. Oke karena lengannya ter-overlap juga dengan rambut. Jadi kita boleh bikin lagi sarung tangannya. Di kedua sisi seperti ini. Lalu kita akan mulai dari jempolnya dulu. Jari telunjuk. Jari tengah. Dan sisa dua jari yang lainnya. Oke nah di bagian belakang badannya itu juga masih ada jubahnya ya jubah tambahan. Kita bikin lagi garis. Di sisi kiri dan sisi kanan. Lalu kita juga boleh tambahkan volume rambutnya di bagian belakang kepalanya. Oke sudah selesai. Nah sekarang waktunya kita akan menambahkan detail-detail pelengkap di bagian kostum. Lalu di bagian sarung tangan dan juga sepatunya. Kita akan mulai dari motif kostumnya dulu. Kita akan buat bentuk segitiga di bagian tengah sini. Lalu kita lanjutkan dengan garis diagonal yang panjang. Mengarah ke tengah. Lalu ada garis bentuk diamond di sisi kiri, kanan dan juga tengah. Nah kalau sudah kita akan membuat garis lengkung dari sini ke bawah. Bagian sini juga sama. Hal yang sama juga kita boleh bikin lagi garis diagonal. Lalu garis lengkung. Dan masih ada tambahan garis lagi di bagian dalamnya. Mengikuti garis bentuk luar. Oke untuk motif kostumnya sudah jadi. Nah untuk sarung tangan kita tinggal membuat garis lengkung di bagian atasnya. Seperti ini. Dan yang terakhir kostumnya. Garis di bagian tengah. Ada dua garis vertikal. Lalu motif untuk sepatunya kita bisa buat garis juga di bagian kiri dan kanan. Lalu di bagian dalam. Bagian tengah kita boleh garis lengkung. Dan yang terakhir kita tinggal tambahkan garis vertikal yang melingkar. Makin ke bawah makin melebar. Oke untuk detail kostum dan juga sepatu serta sarung tangannya sudah selesai. Nah disini kita boleh tambahkan lagi garis-garis kerutan untuk jubahnya. Lalu setelah itu kita boleh tambahkan motif di bagian makotanya. Jadi cuma ada garis tipis di bagian atas dan bawahnya. Lalu kita juga boleh tambahkan garis-garis belahan rambutnya di bagian atas kepalanya. Nah supaya menjadikan rambutnya ini terlihat lebih natural ya. Oke untuk detailingnya sudah selesai. Nah sekarang kita boleh masuk ke sesi pewarnaan. Nah untuk pewarnaannya kita tinggal mewarnai matanya. Matanya kita akan coba mulai warnai dari mata sebelah kiri dulu. Bagian tengahnya. Lalu bagian atasnya juga boleh kita warnai. Tapi tidak semuanya jadi separuh area saja. Dan sekarang waktunya kita warnai mata sebelah kanan. Lalu bagian atasnya juga boleh kita warnain. Oke untuk pewarnaan mata sudah selesai. Kita juga boleh warnain bagian lehernya. Jadi dia disini kayak pakai coker gitu ya. Kita boleh bikin garis lengkung mengikuti bentuk leher. Lalu garis lurus. Dan ada lagi bagian garis di deket lehernya. Oke sudah selesai. Nah seperti biasa selesai gambar kita akan ada finishing double outline. Jadi kita akan menebalkan garis gambar bergaris luarnya saja. Kita tebalkan sedikit supaya hasil gambar terlihat lebih tegas dan lebih jelas. Terima kasih telah menonton. Oke untuk finishing double outline-nya sudah selesai. Nah dengan demikian untuk Scarlet Witch-nya sudah selesai kita gambar. Gimana nih Sobat Globy? Pastinya gampang ya gimana cara membuatnya. Nah Sobat Globy yang suka sama Scarlet Witch boleh nih silahkan mempraktekan di rumah kalian masing-masing ya. Bisa dicoba. Step by step-nya mudah. Nah kalau sudah mencoba dan hasilnya boleh nih di-share di kolom komentar. Oke sekian untuk video tutorial Scarlet Witch kita hari ini. Sampai jumpa lagi dan nantikan lagi untuk video-video kita yang selanjutnya ya. Happy drawing! Bye-bye!